Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel aku yang membicarakan tentang GERD anxiety Ya cuma seputar-seputar itu aja ya Jadi video aku ini adalah video motivasi buat kalian yang belum sembuh Karena kenapa? Karena aku pernah merasakan sakit anxiety yang parah banget GERD juga udah pernah asam lambung, dispepsia udah pernah aku ngerasain Terus sekarang aku mau memberikan motivasi buat kalian Terutama kalian yang masih pada ketakutan Takut mati, takut pingsan gitu Itu sih niat aku adalah memberikan motivasi kepada kalian Supaya kalian sembuh, supaya kalian kuat dalam menghadapi penyakit anxiety ini Oh iya buat kamu tuh yang komen-komen di Youtube Aku kan kadang gitu aku bikin video ini gitu Misalnya video tentang keliangan gitu kan Terus video tentang keliangan Terus yang dibawa pertanyaan, kak aku keliangan Atau bu aku keliangan terus aku harus gimana ya gitu Aku tuh heran tuh sebenernya Sebenernya mereka nonton video ini gimana sih Apakah ditonton atau enggak Jadi buat kalian tuh aku harap ya Bukan di video aku aja deh Di video-video kalian sedang nonton mentor-mentor yang lain Coba deh biasain Kalau lagi nonton video motivasi kayak gini Kamu tuh bener-bener nonton full gitu loh videonya Nonton full, jangan di skip-skip Karena kenapa pada saat kamu skip tiba-tiba ada ilmu tuh yang kamu lewatin gitu loh Makanya kan aku udah berapa kali bilang Dengerin nonton video motivasi Kadang-kadang kamu nanti dapet kliknya Pada saat kamu dapet kliknya Oh begitu Nah disitu tuh jalan kesembuhan kamu justru datang pada saat begitu Gak di video aku aja Di video semua motivasi-motivasi yang sedang kamu dengerin Jangan di skip-skip deh Nanti message-nya tuh gak sampai ke kalian Ya itu kayak yang tadi komentar itu aku bingung gitu loh Aku bikin video tentang keliengan, tentang kematian dan lain-lain Terus yang ditanyain sama dengan apa yang aku masukin di video itu gitu loh Kenapa gak ditonton aja sih Karena kan kalau aku ketik di komentar kan panjang sebenernya Kalau di video kan lebih panjang, lebih denger gitu Lebih ngerti apa jalan yang aku lakukan untuk sembuh dari ketakutan mati Dari ketakutan keliengan gitu Jadi kalau bisa gitu Aku orang-orang suka Oh nih orang berarti gak nonton full Jadi gak nyampe gitu message-nya gitu kan Dulu tuh aku waktu awal-awal dengerin motivasi-motivasi Aku sama sekali gak pernah skip gitu loh Kayak dulu tuh videonya Rohimad Jayifat Saputra tuh awal-awal banget tuh aku dengerin 50 menit Awal-awal tuh aku yang ih ini orang ngebosenin banget sih Apa aku skip, 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 skip Gak dapet gitu loh Gak dapet message-nya, gak pernah dapet message-nya gitu Aku coba juga video-video lain gak pernah dapet message-nya pada saat kita skip, skip Tapi pas aku mulai ya udah dengerin semuanya Nah disitu tuh biar 50 menit, 60 menit aku dengerin aja semuanya tuh Gitu aku dengerin, oh begitu Disitulah justru aku dapet kliknya gitu loh Kata-kata yang membuat aku jadi, oh sadar gitu Oh emang sih ini cuma permainan otak aja Oh harus begini, oh harus begitu Kayak aku, di video aku gak ada tuh aku jelasin tentang metode makanan 4P Karena udah bertebaran, mentor-mentor tuh banyak banget ngomongin tentang makanan Pola 4P, pola 3P tuh Makanya aku gak terlalu banyak mau mengupas di video aku Jadi kalian boleh dengerin video-video yang lain Tapi tolong jangan di skip gitu loh Jangan di skip, karena sayang takut ilmunya nanti gak nyampe Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang si kecemasan yang datang itu sebenernya dari mana sih gitu loh Jadi gara-gara si lambungnya yang lagi marah-marah Atau memang kecemasan yang datang dari diri kamu gitu Jadi kamu mesti tau juga bahwa lambung itu dengan si amigdala Otak kecil yang memberikan signal-signal kecemasan kepada kita itu Kayaknya mereka punya kerjasama yang baik banget gitu Kayaknya mereka sahabatan banget untuk membuat kita ketakutan gitu loh Si amigdala sama si lambung ini Jadi kamu juga mesti tau sebenernya nih Kamu ketakutan ini datang dari apa? Apakah dari lambung? Apakah memang dari kecemasan kamu sendiri? Jadi maksudnya lambung itu kumat Lambung kamu ini marah-marah karena apa gitu loh Apakah karena makanan atau karena minuman Atau memang karena kecemasan yang datang dari diri kamu Sehingga membuat si lambung itu jadi marah-marah gitu Jadi kumat gitu Jadi gini Ini harus dibagi dulu ya Harus dikategorikan dulu gitu loh Jadi ada orang yang kumat lambungnya itu Pada saat dia tidur Tidur-tidur itu kan kita gak berpikir apa-apa ya Jadi kan lambung ini juga bisa kumat bisa marah-marah karena stress Karena kecemasan gitu kan Nah pada saat kita tidur itu kan kita gak mikir apa-apa sebenernya kan Terus tiba-tiba kamu yang kebangun deg gitu Terus setap nafas gitu Yang aduh nafas gue kenapa nih Aduh kok jantung gue deg-degan nih kenapa nih Gitu ada yang kayak gitu ya kan Terus ada lagi yang lagi santai-santai Mungkin ngobrol-ngobrol sama keluarga Yang bener-bener kamu gak ada pikiran apa-apa Gak ada pikiran takut Gak ada pikiran apa-apa Lagi nonton TV atau lagi ngapain aja gitu Terus tiba-tiba jantung kamu yang deg-deg-deg Deg-deg kan aduh Terus mulai gak enak ya kan perasaan kan Tapi diawali dari itu tuh Dari si jantung itu Duh kok jantung gue gak enak Aduh kenapa nih ya Nih jangan-jangan nih Jangan-jangan Iya mulai tuh pikirannya kemana-mana gitu kan Ada lagi yang kelingan gitu Tiba-tiba lagi santai-santai Santai-santai gitu Terus Kamu gak tiba-tiba kayak ditiup angin gitu Kelingan gitu Terus kayak Kayak lagi di kapal gitu Terus kamu pernah gak nih Aku pernah gini nih Aku pernah punya sensasi yang gini nih Aku lagi minum nih Minum minum air putih Minum ser Pas aku gini Tiba-tiba bumi tuh kayak gitu Bum Bum Gitu bumi Terus kelingan Itu aku tuh kayak ada di dimensi lain yang Bum gitu Bumi Itu aneh banget Itu dulu sih bikin aku ketakutan banget gitu Terus ada lagi tim apa ya Yang Yang kakinya dingin lah Gitu kan Kakinya dingin Terus badan jadi dingin gitu Ada lagi yang Sakit disini Sakit disini Sakit yang sampai Tembus ke belakang Pindah-pindah sakitnya gitu Udah kayak Pindah sebentar disini Besok dimana gitu kan Itu ada juga yang kayak gitu Jadi Yang kamu harus perhatikan guys Pada saat kamu Merasakan hal itu Apa yang habis kamu makan Apa yang habis kamu minum Karena itu udah pasti ada penyebabnya Yang kamu gak merasai Yang kamu gak Gak sadar bahwa itu Gak cocok sama kamu tuh Gak cocok Kayak contoh aku nih Baru kemarin Baru kemarin Padahal kan aku udah Merasa diri aku Alhamdulillah sembuh gitu ya Maksudnya kecemasan ini Sudah bisa aku kendalikan Tapi baru kemarin Jadi aku makan melon Melonnya itu putih Garing gitu Manis Minta ampun enak banget Itu melon Aku makan dua biji Set set gitu Udah makan dua biji Terus Aku ajak Anak aku kan Kita ke ini yuk gitu Terus Itu cepet banget Gak dalam waktu 10 menit Gak dalam waktu berapa menit Langsung sendawa Gitu Udah mati aku Ya Gitu kan Terus Mulai keliangan Tapi aku tau Bahwa ini pasti Si melon Karena aku udah menyadari Bahwa bisa jadi Bisa dari makanan Bisa dari minuman Bisa spontan Bisa akumulasi Nah kita lagi ngomongin Yang spontan dulu nih Contohnya si melon kemarin itu Terus aku udah sadar Ini udah pastinya Jadi aku tetep aja Pergi sama anak Tetep nyetir Tetep apa gitu Terus aku ya Santai aja Terus aku Agak sesekan Nafasnya Aku biasa Nafas pake Nafas perut Ya kan Pake nafas perut Karena tanpa sadar kan Kita pasti masuk ke area Kerasa tegang Sebenernya gitu Cuma karena aku udah menyadari Dan aku udah bisa Mengendalikan si Anxiety itu Ya udah aku tetep jalan Tetep ke Kemarin tuh ke total buah Kemarin tetep Pergi Belanja gitu Lama anak Terus pulang Terus gak lama Ya udah Terus aku minum air putih Anget segala macem Terus sempet BAB Ya mungkin si melon itu Tinggi vitamin C Atau apa ya Melon ini kayaknya Melon dari luar negeri lah Pokoknya deh Nah terus Sekarang kita ngomongin ke Akumulasi Makanan yang Misalnya kamu makan hari ini Gak apa-apa Besok Agak sendawan dikit Besoknya lagi Kamu makan Kambuh gitu loh Itu pernah terjadi sama aku Aku makan si singkong Jadi aku bikin Singkong Garlic Singkong pake bawang putih Itu enak banget Memang ya Karena dulu aku suka banget kan Kebetulan dapet singkong Yang bagus banget Terus aku bikin Aku rebus Pake garlic Pake bawang putih Udah tuh Bikin banyak dong Biasa 1 kilo Ya kan Jadi kalo hari itu Aku goreng berapa biji Terus aku taro freezer Besok aku goreng lagi Hari itu aku makan tuh Gak apa-apa tuh Alhamdulillah Gak apa-apa Ih udah sembunyi kayaknya nih Cengk gitu kan Udah sembunyi kayaknya Ini udah berapa bulan yang lalu ya Udah tuh Besoknya aku makan lagi Aku goreng lagi nih Berapa banyak gitu Terus aku makan lagi tuh Aku makan lagi Kebetulan aku konsumsinya Agak banyak gitu loh Agak banyak Terus Mulai agak Gitu sendawa Terus Tapi gak terjadi apa-apa Gak terjadi apa-apa Pada hari itu Udah gitu aku pikir Ya karena lagi itulah Mulut ya manusia Napsu gitu kan Akhirnya besok Aku bikin lagi Itu gila banget Aku bikin lagi Tengk kambung Kambung tuh si Apa namanya Si asam lambungnya Ya biasa lah Aku mat Kayak Sensasi Keliengan apa segala macem Tapi aku udah tau Ah gitu mah Keliengan biasa Udah Terus aku minum Aku minum obat Obat itu aja Obat Obat dari Warung gitu Aku kemarin tuh Minum gastrocid Sama antasida Gitu aku minum Itu udah selesai Terus aku Ya udah gue gak mau makan itu lagi Karena masih banyak gitu kan Di kulkas Nanti suatu hari Kalau ini udah oke Gue makan dulu lagi dikit Makan lagi Gitu ceritanya Nah itu kalau udah Makanan yang terakumulasi Itu makanan ya Bisa juga dari minuman loh Bisa juga dari minuman Contohnya gini Kayak minum Apa ya Aku sih minuman Gak terlalu itu ya Kayak mungkin Yang berbentuk-bentuk Susu gitu kali ya Kopi susu atau apapun Tapi kalau aku kayaknya bisa deh Tapi jangan banyak gitu Atau mungkin Kamu yang masih belum Belum oke Lambungnya Nah kamu minum yang seperti itu Nah itu nanti bisa kamu Tanpa kamu sadari Yang Ya contoh aja itu Kayak melon Melon kan buah Orang kan bilang harus Banyak makan buah Banyak apa Tapi ternyata ya Gak cocok gitu loh Kayak sawi Juga aku gak terlalu cocok Gitu Terus kol Kol-kol emang udah Sendawa-sendawa gitu kan Terus apalagi ya Kayak sayur-sayuran Kayak gitu-gitulah Pokoknya kalian bisa cari kok Yang pencetus-pencetus gas Dari apa aja Tapi aku juga gak kepengen Kamu bener-bener Yang pencetus gas Semua gak kamu makan Gak juga gitu loh Karena ternyata coklat Aku sekarang udah bisa Gitu loh coklat Kopi susu ternyata aku bisa Jadi setelah kamu udah mulai Agak-agak oke gitu ya Udah agak oke Ya udah Kamu mulai deh itu Makan-makan konsumsi-konsumsi Yang Yang tadinya pantang-pantang Mulai Tapi jangan banyak-banyak Dikit-dikit aja gitu Dikit-dikit aja Tapi nanti kalau udah terjadi Misalnya lambungnya kumat Terus agak naik Sensasi yang kalian Desadari bahwa ini Cuma sensasi doang gitu Jangan sampai sih Anxiety-nya dateng gitu Jangan sampai sih Kecemasannya dateng Nah sekarang kita Bahas tentang Asam lambung Yang kambuh Karena Stress Karena Kecemasannya yang dateng duluan Bisa jadi seperti itu Karena ya itu aku bilang Jadi si lambung Sama si amigdala Ini kayaknya punya Sahabatan banget gitu loh Membuat kita ketakutan Jadi kamu mesti nyadarin itu Bahwa kita ketakutan ini Itu cuma pikiran-pikiran liar aja Jangan takut 100% Sensasi itu Pokoknya aman 100% ya Karena aku Aku bisa ngomong gitu Karena aku penderita Anxiety Penderita asam lambung Penderita gerd Jadi kalian lihat ke aku aja deh Aku aja bisa Kalian pasti bisa Gitu Oke sekarang kita bahas Yang asam lambung Yang dateng Karena si kecemasan Yang dateng duluan Contohnya gini Kayak kamu nerima nih Tiba-tiba Itu salah satu Ada tuh yang di komentar aku tuh Bilang tuh Mbak Aku tadi tetangga dateng Ngasih tau ada yang meninggal Terus tiba-tiba Aku jadi deg-degan Tiba-tiba aku jadi ketakutan Atau segala macem Nah itu Asam lambungnya dateng Karena ya tuh Kecemasannya dateng duluan Gitu loh Atau misalnya Kayak kamu denger suara burung yang Tut-tut-tut Tut-tut-tut Gitu Tut-tut-tut-tut Tut-tut-tut Gitu Karena kamu udah Memang punya penyakit Si anxiety Karena amikdala kamu tuh Udah berlebihan Memberikan rasa kecemasan Jadi pada saat kamu denger burung Kayak begitu Ya kamu takut Karena kan udah ada mitos Udah ada mitos Bahwa burung itu Kalau udah berbunyi seperti itu Pasti ada tuh Yang mau meninggal Tuh deket-deket situ Mulai deh kamu berpikir Jangan-jangan gue nih Gitu kan Tete DJ Kalau aku bilang Tiba-tiba jadi dukun Tiba-tiba kamu udah Jadi ngeramal Jangan-jangan gue nih Aduh Nanti kalau udah mati Gimana ya Aduh Rasanya dikubur Gimana ya Aduh Rasanya di Rasanya di Apa namanya Alam kubur gimana ya Udah mulai deh tuh Ngeramal-ngeramal Ngeramal-ngeramal diri kamu Mendingan kamu buka tuh Pelang di depan rumah Dukun gitu Siapa tau aja Kamu bisa ngeramal orang lain Canda ya Canda Canda Gitu Jadi Pada saat kamu denger burung Terus Kamu jadi berpikir cemas Terus bisa jadi Kayak kamu denger-denger Ya itu dulu kok Aku tuh Pada jaman Covid lagi tinggi-tingginya kan Sering banget kan tuh Ambulans Neno 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 Kalau udah kayak gitu tuh Langsung tuh pikiran Aduh Siapa lagi sih yang meninggal Aduh Jangan-jangan gue nih Besok Aduh Gitu Mulai cemas Datang Ya kan Atau kadang-kadang Melihat sesuatu yang indah Malah jadi Membuat kamu cemas Kayak aku waktu itu Pernah juga ngeliat bintang Banyak di langit Aduh Jangan-jangan nih Bintang indah banget Jangan-jangan gue terakhir Ngeliat bintang malam ini Ada Pokoknya kalau ngeliat sesuatu yang indah tuh Jadi pikirannya Jadi Malah Negatif gitu loh Jadi Jangan-jangan ini yang terakhir Jangan-jangan ini yang terakhir Gitu kan Nah itu tuh Yang membuat akhirnya Karena ngecemasan itu Stress kamu jadi naik Udah tuh mulai tuh Kambung-kambung Bikin nyemprot Asam lambung Gitu Atau pernah juga tuh Aku tuh Jadi Tiba-tiba ada Berita yang gak enak Itu di keluarga Terus menyebabkan aku tuh Jadi emosi tinggi Dan lain-lain Gitu kan Nah itu juga Aku sempat juga tuh Aduh Deg-degan tuh jantung kan Karena marah-marah Jadi deg-degan kan Pas deg-degan Mulai Mulai dalam hati Aduh Jadi sensasi Gitu kan Jadi Aduh Jangan-jangan Aku mau mati Jadi gitu Nah itu kalo terjadi Apabila Asam lambungnya Menyemprot Karena kamu udah Cemasuan Gitu Jadi sebelumnya kan Kita ngebahas yang Makanan ya Jadi makanan ada Yang makanan langsung Kamu Sendawa Sendawa Nah itu kalo kamu udah mulai Sendawa-sendawa tuh Udah deh Udah itu Itu akan terjadi Lambungnya marah-marah Gitu kan Sendawa-sendawa tuh Yang makanan langsung Atau akumulasi Kamu makan hari ini Gak apa-apa Makan besok kamu agak sendawa Makan besoknya Berjadi deh tuh Si asam lambungnya Atau bisa jadi Ya itu karena pikiran Karena kecemasan-kecemasan Gitu kan Terus Karena denger-denger Berita-berita yang tidak baik Gitu Jadi itu tergantung Dari caranya Kamu bisa Menanggulangi Gitu loh Bisa menguasai Si rasa ketakutan ini Kalo aku sih Caranya Seperti aku bilang sebelumnya Gitu dulu Awal-awal aku ya Aku terima Semua sensasi Dan aku yakin Bahwa sensasi ini Gak apa-apa Ini berkali-kali Aku kasih tau sama kamu Sensasi itu Gak apa-apa Bahkan aku Kalo kelingan Aku bawa olahraga Aku bawa olahraga Malah Gitu Mengeluarkan si hormon bahagia Atau kamu bisa nonton Film-film yang Lucu-lucu Gitu kan Atau kamu bisa Ya macem-macem deh Caranya Gitu Tapi yang paling utama Adalah kamu terima Bahwa sensasi ini Ada di aku Dan itu hanya Sekedar pikiran-pikiran liar Itu yang Mau mati Mau pingsan Itu hanya sekedar Pikiran-pikiran liar Atau gak pernah terjadi Gitu Makanya aku bilang tadi Tiba-tiba jadi dukun Gitu kan Tiba-tiba nih kayaknya Mau mati Itu kan tiba-tiba jadi dukun Ngeramal diri sendiri Itu balik-balik Jangan-jangan kemana-mana Ayo balikin Balikin tuh pikiran kamu Ke saat ini Saat ini Aku lagi duduk Saat ini aku lagi nonton TV Alhamdulillah Aku gak ada apa-apa Kamu balikin tuh pikiran kamu Metode bisnya selalu diterapkan ya Kedalam diri kamu Bis bersyukur Bersyukur bahwa Allah Sudah memberikan penyakit ini ke kamu Itu adalah membuat Kamu supaya menjadi lebih baik Dari versi diri kamu sebelumnya Ya karena kamu takut mati Jalan satu-satunya apa Kita untuk menanggulangi Sisi rasa takut mati ini Jalan satu-satunya kita menjadi lebih baik Jadi kalau terjadi apa-apa sama kita Terus kita dipanggil Allah Ya udah kita udah punya bekal Bekal yang terbaik buat diri kita Jadi versi yang terbaik dari diri kamu Ikhlas-ikhlas Allah sudah memberikan Penyakit ini ke kita Ikhlas Allah memberikan rejeki yang segini buat kita Ikhlas kita mendapatkan kehidupan yang begini Karena Allah kan berjanji Apabila kamu terima ikhlas Apa yang menjadi ketentuan aku Karena Allah akan tambahin Akan memberikan Bukan ditambahin penyakitnya ya Waktunya memberikan kesehatan Terus rejekinya ditambah Terus Ikhlas Sabar Jadikan sabar dan sholat Sebagai penolong Muka Allah bersama orang-orang yang sabar Oke sampai disini dulu Aku memberikan motivasi Sebab kepada kalian Gak capek-capek ya Aku pengen kasih motivasi Karena aku tau banget Tau banget Penyakit ini sangat membuat Hidup tuh melorot Hidup tuh jadi gak enak banget Ya itu kayak tadi Tiba-tiba kita jadi dukun Tiba-tiba ngeramal diri sendiri Tiba-tiba ini Tiba-tiba ini Aduh Kita kayak gak jejek gitu loh Di saat kita Ini lagi ngapain Itu kita kayak gak jejek gitu Dan itu sangat menyakitkan banget Sangat gak enak banget Jadi aku makanya bikin video ini Supaya motivasi kalian Memotivasi kalian Untuk kembali nih Kembali Ke dunia yang nyata Ke dunia Yang indah penuh dengan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Oke Yang mau bertanya-tanya Silahkan kolom komentar Maaf kalau aku gak bisa jawab Tapi aku akan bikin videonya Karena kalau aku jawab tuh Biasanya suka kepanjangan gitu Kadang aku sampai bingung sendiri gitu Ya Oke sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh